Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada di Rumah Sakit Umum Pekerja di wilayah Jakarta Utara bersama Direktur Dr. Danti. Saya dengar di hari dari kemarin-marin katanya Rumah Sakit Umum Pekerja mau mendirikan bank darah nih dok, pelayanan bank darah. Iya dok, mengingat kebutuhan darah di Rumah Sakit Umum Pekerja untuk melayani pasien-pasien yang persiapan operasi elektif maupun emergensi untuk menunjang kegiatan pasien dengan gagal ginjal, terus maternal, perinatal. Karena kebutuhan darah di kami memang setiap harinya tetap ada. Walaupun memang secara akumulasi dalam waktu satu bulan mungkin tidak sebanyak RSUD atau Rumah Sakit yang tipe B atau Rumah Sakit Umum Daerah. Namun demikian manakala kebutuhan tersebut tidak bisa terpenuhi dengan cepat yang selama ini kami memang secara prosedur harus mengambil di PMI, baik di SEMPER, Jakarta Utara maupun di Kramat. Betul, namun demikian kalau misalnya kita mempunyai layanan sendiri bank darah secara mandiri di Rumah Sakit ini itu sepertinya adalah suatu hal yang mempermudah atau mempercepat layanan dan mutu layanan mungkin bisa dikendalikan. Selain itu pula, di sekitar-sekitar Rumah Sakit Umum Pekerja, fasilitas kesehatannya memang kami lihat juga belum banyak yang punya bank darah. Dengan kita berniat untuk menyelenggarakan layanan bank darah di Rumah Sakit Umum Pekerja, tentunya mudah-mudahan kami punya harapan besar untuk dapat bisa membantu penyelenggaraan layanan kebutuhan darah untuk kita pada khususnya dan tekan-tekan vaskus. Ya, memang betul sekali ya dok ya dengan ada yang bank darah lebih mempercepat pelayanan seperti itu. Jadi sebelum pelayanan bank darah dibuka memang harus ada persyaratannya ya dok. Nah jadi mulai dari ruangannya, kemudian petugas, peralatan, dan juga dokter penanggung jawabnya yang incas juga di situ. Nah ini semua harus ada nih dok, gimana dok persiapannya nih dok untuk persyaratannya ini? Harus memang banyak ada persyaratan yang harus kami lengkapi, antara lain dengan SDM-nya, kemudian BMHP, kemudian equipment-equipment terkait dengan layanan, kebutuhan bank darah, dan yang paling penting adalah persyaratan ruangan. Sebetulnya kami sudah memasukkan semua hal ini ke dalam RKAP atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan di tahun 2021. Harapan kami memang bisa rilis atau terrealisasi di 2021, tapi mengingat memang masih banyak hal yang harus kami penuhi, kami perbaiki, terkait dengan SDM, untuk pelatihan, kan kemarin kalian sudah ikuti pelatihan, kemudian untuk ruangan mungkin masih ada yang perlu di touch up, baik untuk luas ruangannya, kemudian equipment-nya, kemudian BMHP yang harus kami belanjakan untuk memenuhi, kemudian administrasi, untuk pendokumentasian, di mana layanan bank darah ini kan tidak hanya layanan secara medis, tetapi secara administratif juga harus rapi ya dok, pelaporannya terhadap PMI, untuk penanggung jawab kami ada dokter patologi klinik, dokter umum, dan untuk analis laboratorium. Menjalankan pelayanan bank darah ya memang harus tersersersifikasi, jadi pelatihan bank darah, jadi kalaupun mau bukan analis, misalnya petugasnya TTD atau PTTD, nah ya memang itu memang mereka ahlinya di situ, jadi itu nggak perlu sertifikat, tapi memang dokter harus mencari lulusan-lulusan yang transfusi darahnya. Memang kan jujur secara, apa namanya ya, organisasi antara laboratorium patologi klinik dengan bank darah sendiri, dia sebenarnya kan adalah suatu hal yang terpisah ya dok, berbeda, karena bank darah ini masuk dalam tenaga kesehatan profesional lainnya, kalau nggak salah, iya dong, betul, gitu, jadi memang, iya, 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 betul dok, nah, yaitu dokter, jadi kami memang mempunyai harapan besar, walaupun kekurangan kami, kami sadar bahwa kekurangan kami memang masih banyak, tetapi dengan ikhtiar kami, dengan semangat kami untuk ya memenuhi persyaratan bank darah tersebut, supaya segera rilis, untuk dapat segera bisa banyak membantu pasien di rumah sakit umum pekerja pada khususnya, dan sekitarnya, karena di kanan kiri kami ada 17 puskesmas dalam satu wilayah kecamatan Cilincing, ya, kemudian, apa namanya, 20 klinik dan 18 bidan praktek yang mereka bekerja sama dengan kami, tentunya mereka mempunyai harapan juga bank darah di rumah sakit umum pekerja untuk segera dapat dirilis. Dengan segala keterbatasannya, dan mungkin kami akan incas lebih banyak lagi kepada PMI, minta untuk disupport dalam hal kelengkapan, baik secara administrasi maupun secara pelayanannya. Iya dok? Iya, siap dok, kami akan siap bantu. Makanya nanti kita lihat dengan segala kesiapan dokter, melalui persyaratan yang tadi saya sebutkan, kalau memang sudah lengkap, nanti kami dari tim PMI juga akan mengunjungi, melihat lagi, apa semua yang sebenarnya sudah sesuai dengan persyaratan. Nah, kalau sudah sesuai persyaratan, mungkin nanti bisa ada didampingi dulu oleh petugas kami, selama 2 minggu, setelah itu running uji coba. Nah, uji coba ini bisa berlangsung sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, kalau memang baik pelayanannya, nanti kami akan memanggil binas kesehatan bersama dari rumah sakit yang mengundang binas kesehatan untuk mengunjungi bank darah rumah sakit pekerja tersebut. Jadi, kalau memang sudah oke dari binas kesehatannya, berarti itu sudah resmi dok. Darah ini merupakan suatu treatment yang tidak main-main, jadi memang harus dipersiapkan dari mulai sampai semuanya harus rapi, karena bahkan, betul, 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 kami paham untuk itu. Jadi, memang dari mulai semangat untuk kepingin membuat layanan bank darah sampai dengan nanti realisasinya, ya memang butuh kesabaran supaya memang prosedurnya semuanya ter-akomodir dengan rapi, gitu ya dok. Ya, dalam hal ini saya mewakili rumah sakit umum pekerja, terima kasih dok. atas pendampingan dan segala arahan sampai nanti munculnya atau terrealisasinya layanan bank darah ini. Sampai dengan nanti saat running kan kami tetap harus dalam bimbingan PMI. Iya. Terima kasih dokter Denti, saya juga dari PMI, jangan terima kasih, mungkin kita nanti bisa saling komunikasi dengan baik, supaya nanti pelayanan darah baik di rumah sakit dan PMI pun juga berjalan dengan lancar. Amin. Demikianlah kunjungan silaturahmi PMI DKI ke rumah sakit umum pekerja pagi hari ini. Semoga makin memperorat hubungan kami berdua dalam hal pelayanan transfusi darah. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.